Intro Ini kan rata-rata biasa nge-podcast kan? Gua Far sama. Gua Far sama desa. Podcaster. Tapi Kak Vincent pernah gak? Namanya. Pernah gak podcast gak? Datang bintang tamu podcast gitu pernah gak? Pernah gue telepon kan waktu itu Vincent. Tapi gak pernah yang langsung gitu ya berarti Kak Vincent ya? Maksudnya pernah gue telepon. Pernah. Eh podcast lu apa namanya? Anfaedah. Anfaedah. Lu lolos juga ada kan? Loles lolos iya. Dia udah tanya. Tanya siapa? Ntar kita buat berdua. Apa namanya Pak? Kita podcast mas. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Keduluan kita Pak. Nah bedanya apa nih te podcast sama di hari ini? Ini pod night. Ya. Podcast di night night. Podcast di night night. Bisa cepet mulai aja gak? Jadi disini ada beberapa tema yang akan dibicarakan ya. Gigi. Ada tujuh tema disini. Jadi nanti kita akan memutarkan. Ini lalu nanti ada satu topik yang akan kita bahas. Sama kalian berempat. Oke. Boleh, boleh. Tema yang pertama. Tema. Tema yang pertama. Tema-tema ya. Oke. Aduh. Lo kok gak berhenti ya. Aduh. Kukas dua pintu. Wow! Yes! Siapa ya? Kita membahas masa lalu. Masa lalu! Bi! Engga usah main, engga usah main dong. Apa ya? Engga, engga. Kenapa sih? Cuma elu yang ngerti gue. Siap ada start. Karena baju lo antariksa. Oke. Ujur rame banget. Oke, kita bahas soal masa lalu. Ya. Biarlah masa lalu. Engga, engga. Jadi, apa ingatan masa lalu yang ingin kamu hapus atau lupakan? Betul mau dihapus kok diomongin tuh gimana. Ya, kita omongin dulu abis itu. Habus. Abis itu kalau mau diomongin lagi ayo. Gimana dari Kak Destah? Masa lalu yang pengen. Aduh. Aduh. Sedih. Kenapa tuh? Kenapa, kenapa. Kenapa, kenapa. Cerita-cerita, cerita. Kita disini buat lo deh. Iya. Thank you, man. Cuma kita berempat. Cuma elu yang ngerti gue. Iya. Tadi itu masaya. Tadi itu masaya. Tadi saya. Tadi saya. Gue pernah waktu itu kan gue amnesia. Apaan? Kurang darah. Pernah dia. Itu anemia. Anemia. Gue gak bisa tidur. Itu anemia. Itu anemia. Kamu selesai aja ini cerita gue. Iya. Gue pernah amnesia waktu kuliah. Nanti dulu. Lo yang surya apa adit? Ini beneran gak sih? Beneran. Beneran. Amnesia. Main bola, tabrakan, amnesia. Biar gue cerita aja boleh gak? Boleh. Kambar kelecek. Kan pengalaman lo, pengalaman gue. Masuk gue kuliah dulu. Waktu itu hujan rintik-rintik ya. Om Bram masuk ke kamar. Itu buku. Gak usah. Kayaknya pernah gue main bola. Itu waktu itu di lapangan Indonesia. Di UI. Lawan UI waktu itu. Ngadul, IKA jalan UI. Gue baru masuk ditabrak dari belakang. Jatuh kepala duluan. Ditabrak ke mobil? Ditabrak ke orang. Pemain. Kan main bola. Tidak mau bingung disini sekarang. Ditabrak orang. Aku baru tau kalo ditabrak orang bisa. Jatuh kepala duluan. Habis itu gue tetep main nih. Cuma kata orang-orang. Gue main tuh kayak orang bingung. Berarti gue bingung. Ini orang gue balik, ngapain ya? Ini gue lari kesana-kemari. Lo kulirin gawangi sendiri ya? Gak. Gak senap-senap. Kita lari lari. Saya siapa? Iya beneran. Tanya Vincent. Pas udah kelar syuting itu. Kelar main bola, gue. Kita menang gak tadi? Kita kalah siap yang golin, siapa? Nih sampe malem gue telponin terus gak berhenti-berhenti. Akhirnya telpon gue gak terima lagi sama dia. Jahat nih orang gue. Sakit hati terus. Gue nangis terus karena nyokap gue habis operasi. Gue kok liat nyokap gue tertati-tatinya kenapa? Gue nanya mama kenapa? Nangis tuh. Nangis. Nangis terus. Gue tuh sampe mimpi ya. Malamnya tuh gue mimpi gue berada di pintu yang terang banget. Nih terus. Gue apakah akan melangkah kesitu atau tidak? Tapi lo malah apa joget kan? Akhirnya gue gini. Akhirnya gue gini. Benjam-benjam ini serius nih. Gapak. Gini udah. Akhirnya gue gak pelangkah itu dan akhirnya gue bangun dan akhirnya inget. Tapi hari itu gue gak inget sama kalian gue pengen melupakan itu semua. Karena terlalu menyakitkan untuk inget. Kalau gak inget. Ya kalau gitu gak susah-susah. Pak hari itu bener-bener lupa sempet dibawa ke rumah sakit atau gimana gak sih? Dibawa ke dokter. Gue inget cokap gue habis operasi kan gue nanya terus. Mama udah kentut belum? Mama udah kentut belum gitu. Mama tuh malu. Lu inget nama lu siapa gak gak inget? Ingat. Oh ingat. Tapi gue gak inget ada anjing gue. Jangan cerita gue terus ya. Karena ini akan panjang. Dan akan terlalu menyakitkan kalau gue ceritain semua. Iya. Yang lucunya dia inget sama dia sendiri. Tapi temen-temennya gak inget dia siapa. Yang lucunya dia mau dilupain aja. Oke sekarang kalau kontrofar gimana? Iya. Yang pengen dihilangkan dari masa lalu adalah. Iya. Yang pengen dihilangkan dari masa lalu adalah. Dulu. Iya banyak dulu. Gue pengen. Ingat live live. Ingat live. Enggak. Langsung jangan ke Om Ram ya. Tante Sonya aja. Iya. Linda, Linda. Linda. Om Marni. Oke. Eh mbak gue itu. Oh iya. Ya itu maksudnya. Mbak rumah gue. Dulu lumayan jadi musuh temen-temen sih gue. Karena orangnya cukup ngeselin. Suka ngerjain temen. Sekarang udah gak dimusuhin gak? Engga. Gak tau. Gak tau sih. Karena sering ngerjain itu ngerjain. Misalnya lagi tidur nih temen gue. Terus gue kasih power dulu giginya. Oh. Terus. Becana lu jat banget. Teman gue gitu. Jumbo, jumbo. Jumbo, juman. Jumbo, jumbo. Jumbo. Jumbo, jumbo. Jumbo, jumbo. Jumbo, jumbo. Jumbo. Jumbo, jumbo. Akhirnya kan musuhan sama gue nih. Dua minggu musuhan. Dua minggu terus kiri rumah gue lagi. Wah gak kapok ne. Akhirnya kan tadi gigiku ke power dulu. Sekarang tangan nih ke power dulu. Jadi bangun-bangun kayak unyil. Pas gua bangun tidur gini. Lo ngapain sih nanggar dulu. Ini dulu! Tapi kita ngomong masih, ngomongin! Ternyata dia amesia juga. Gue minta maaf, gue minta maaf sama temen gue. Yang dulu gue isengin gak lagi-lagi. Kalau bisa lu lupakan, lu lupakan kejadian itu ya? Gue lupakan. Kayaknya ya. Kalau Marcel ada kenangan apa selnya banyak ya selnya? Dia kalau bisa gak, gak pengen dilahirkan bu. Kayaknya itu di mana. Saya semuanya pak, asal saya alah, buruk pak, buruk semuanya. Buruk, buruk apa itu? Buruk puyuh. Buruk, ini buruk. Ini buruk, ini buruk. Apa sih apa-apa? Mungkin kalau diingat-ingat kayak terlalu sedih. Sedih apa gimana nih? Ini iya, agak suram sih. Gak, gak apa-apa. Itu yang saya, ini pak. Yang jualan minyak kapak palsu? Iya, minyak kapak palsu. Pasian. Saya ditinggalin pak sama temen saya waktu itu. Tinggal gimana? Ditinggalin, jadi temen saya bawa mobil. Saya bawa barangnya. Pas ketangkep. Itu dipukulin sama massa? Dipukulin pak saya, pak. Dipukulin. Sama masyarakat ya? Masyarakat pak, akhirnya gigi saya tanggal pak. Oh, gara-gara itu? Tanggal berapa? Tanggal. Maksudnya, tanggal berapa? Satu, dua? Tanggal satu, waktu itu. Satu. Ketangkapnya gara-gara? Gara-gara itu, palsu tuh. Gara-gara minyaknya kurang panas pak. Cuma gara-gara itu doang? Iya, perkara kurang panas, muka saya panas semua pak. Dipukulin, soalnya. Kita ada videonya, otomatis dipukulin. Itu pengen dilupain, cuman beberapa kali... Akhirnya sering diungkit ya, sir? Itu kan lu tiga hari. Pekalapan hidup, itulah. Apa-apa, saya? Iya, iya, iya. Cuma dari masa lalu yang buruk, saya belajar bahwa sekarang... Sudah. Wah ini inti sari nih. Inti sari nih. Wah, jangan dong. Jangan, jangan inti sari. Memabukkan ya? Oh, ini intinya. Inti, inti ceritanya. Inti ceritanya. Inti ceritanya. Bukan kakek-kakek pegang tongkat. Tidak, teman-teman. Teman-teman, ingat ini jam tujuh. Masa gak boleh ngomongin inti sari dan ceritanya? Maaf, 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 NZ Hilman. Maaf, maaf, maaf. Wah! Eh, nyokapnya udah setuju loh yang kakek NZ. Nyokapnya udah setuju. Tadi aku udah bilang mama katanya, mama kan orang Cibinong katanya. Gak jadi NZ video. Bukan NZ, Cibinong banget ya. Eh, nyokap lu setuju, nyokap bukan PNC gimana? Terus-terus lagi gimana? Jadi gitu pak, saya... Pengen lupakan itu ya? Iya, enggak, enggak. Saya gak lupain, saya cuma mengingat itu dan saya cuma bisa... Enggak kan yang bisa lo lupakan. Pengen lo lupain. Itu sih pak, itu. Gue tonjok lagi gigi lo. Pengen dilupain. Kalau papa nonjok saya lagi, diendors lagi. Oh iya, diendors. Oke, sekarang Kak Vincent. Pengen dilupain. Saya ada dua. Yang pertama, mukulin tukang apa? Minyak kapak palsu. Lo inget gak? Mukanya mukulin ke siapa? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu yang lo inget banget gak? Emang waktu itu dia sambil bawa bas sih pak. Yang satu lagi yang saya pengen lupakan, saya yang nginep di rumah temen saya gigi saya di lem. Itu dia. Iya. Yang penting kalian pengen lupain kalau lo bantu temen lo amnesia. Semuanya digabungin. Oke sekarang kita ganti topik ya. Kita akan di topik, kita lihat topiknya. Ayolah. Hari tua. Kok ada kafir? Eh karir? Karir. Cinta. Eh? Wah temen nongkrong. Temen nongkrong. Kurang seru lah. Oke ganti. Hari tua aja ya. Hari tua aja ya. Hari tua boleh. Nah ini kita ngomongin masa lalu. Nah ini masa depan. Wah bagus. Sekarang kita ngomongin soal hari desta ya. Hari tua. Hari tua. Kita ngomongin angkat data berarti terjadi sekarang. Dengar-dengar Kak Desa jadi bintang iklan ya. Untuk tidak boleh ke mall ususia saya. Tadi saya ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kamu jangan keluar-keluar dulu ya. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak ngomongin. Gak ngomongin pandemi. Oh. Ngomongin soal hari tua. Bagaimana kamu ingin menghabiskan masa tua kalian? Punya bayangan Kak. Kita dari yang paling muda dulu. Coba. Marcel. Sudah ada bayangan gak sih? Saya pengen. Tapi kira-kira gak stop di umur berapa ini? Gimana Sel? Saya sebelum hari tua Pak. Eh Kak. Saya pengen ke Milan Pak. Wih. Saya mau nonton pertandingan AC Milan lawan Inter. Amin. 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 Lo Milan isti banget ya? Milan isti Pak. Oh iya iya iya. Amin ya Marcel. Amin kan teman-teman. Amin. Ada yang gak mungkin. Pemain Milan favoritnya siapa? Sepanjang masa. Gatuh soal Pak. Wih gabungan tukang soal. Pemain. Bagus. Keren. 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 Oke. Abis ini. Saya ingin menghabiskan masa tua dengan. Berkebun. Berkebun sih. Iya. Pengen di suatu tempat. Jadi setanah mana apa itu kalau buat itu? Segala macam. Ada peternakannya. Ada. Pokoknya jauh dari mana-mana gue lagi. Dimana lah pokoknya yang daerah-daerah. Udah gak ada dunia hiburan ya gitu. Kayak Harvest Moon ya Baya. Harvest Moon ya. Harvest Moon apaan? Harvest Moon. Harvest Moon kayak pes. Toko kue. Tanam. Bercocok tanam. Minta pengen bercocok tanam. Antarium ya pokoknya. Pokoknya ada kuda gitu ya. Jadi tinggal istri gue di rumah terus gue tinggal pake celana doang berkuda gitu. Gak pake banyak. Hei. Hei. Gue gonceng lagi. Gonceng. 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 Udah kan pake jalo lagi pake jalo. Udah gitu ini gak pake baju juga. Jam tujuh guys. Mau gak go far ngapain? Gue dulu ya. Gue kan karena sudah terjadi sekarang. Oh iya. Sekarang gue sudah mulai melihara kura-kura. Hei. Kelinci. Dan gue sangat menikmati sekali itu. Begitu makan. Begitu kasih makan kura-kura. Dan mereka mau makannya. Gue berasa nikmat banget hidup gue. Beneran. Ini gak buang. Lo kalo udah tua lo kamu akan makan itu. Indah berarti ya. Setelah pinjem kura-kura gue deh. Siapa? Ya. Yang Sulukata. Yang Aldabra. Aldabra. Pesula berarti dia. Aldabra. Aldabra. Gak gue kira lo pengen buka rumah pagi. Jaman yang Frances pengen gak. Kira-kira mau apain. Itu kejadiannya pagi sore. Gimana gimana gimana? Gue pengen yang sederhana mungkin lah ya. Kalo hari tua tuh gue pengen. Gue membayangkan diri gue tuh duduk. Di depan perapian. Memakai kimono satin. Sambil menulis party tour lagu. Ditemani hot chocolate. Ada NG gak di samping? Ada tuh. Sebenernya masa tuanya Vincent waktu itu pernah diceritain ya. Iya. Dikin patuh. Iya gue banyak. Nah tapi lu bener. Tapi kebayang itu nikmat banget kayaknya ya. Iya. Sebelahnya NZ. NZ intri lu ceritanya. Misalnya menulis party tour. Lagi sama cowok lain gitu ya. Neng kuda lagi neng kuda juga. Kedua lagi neng kuda. Oke itu lah ngobrol-ngobrol kita. Bersama gue Pat. Kudanya bikinnya dilem. Abis ini kita udah ngobrol-ngobrol sama kak GoFranc. GoFranc. Nanti kita bakal ngobrol sama Padi Reborn juga tetap di tonight show guys. Buong malam musik ya. Buong malam musik ya. Terima kasih telah menonton!